Intro Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 8 Juni 2022 menggelar Pesta Panin Raya di Desa Pangiang, Kecamatan Bamba Lamutu bersama warga. Pesta Panin Raya Padi tersebut dihadiri langsung Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambu Jiwa dan di 1427 Pasangkayu, Letkol Infantrino Vialdi, Kepala BPJS Kajari, Kepala Dinas Pertanian Pasangkayu, para Kepala Desa, Camat, dan Kelompok Tani, Sedesa Pangiang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian Pasangkayu, Nurdin menyampaikan, jika kegiatan Pesta Panin Raya Padi yang diselenggarakan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan program launching Marta Tani kerjasama dengan Kepala BPJS Tenaga Kerja dan Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu. Lebih lanjut, Nurdin mengatakan bahwa program tersebut turut memberikan angin segar kepada petani yang bisa menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan, di mana manfaat program untuk memberikan kemudahan jika terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, menurut Nurdin, saat ini sebanyak kurang lebih 500 orang petani sudah terdaftar dalam BPJS Ketenaga Kerjaan, sehingga dalam program kerja tersebut lebih memudahkan petani dalam melakukan pengurusan BPJS, sekaligus dapat mengembangkan pertanian yang ada di wilayah masing-masing. Sementara Bupati Pasangkayu Yaumil Ambojiwa dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan perayaan Pesta Panen Raya Padi tersebut terselenggara atas kerjasama Dinas Pertanian dengan pihak BPJS Ketenaga Kerjaan. Yaumil juga menjelaskan jika program kerjasama antara pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu dengan BPJS Ketenaga Kerjaan merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani dari kecelakaan kerja. Itu upaya dari pemerintah daerah bagaimana mengarahkan kemandirian masyarakat dalam hal perlindungan atas risiko pekerjaan dan kematian. Pada intinya, pemerintah sangat berharap program ini dapat kita sukseskan bersama karena dengan adanya program ini dapat memberikan santunan bagi petani yang mengalami mesibah baik kecelakaan pada saat kerja, kerja ataupun meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses serta tercapai tujuan sesuai yang diharapkan dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin.